Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semua teman-teman jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang teknik di video kali ini kita bertemu dengan kulkas LG ya LG dua pintu di sini untuk kondisi kerusakannya itu atas bawah tidak ada dingin sama sekali ya atas bawah tidak ada dingin sama sekali nah kalau misalkan kerusakan seperti ini kalau untuk dua pintu itu ya atas bawah nggak dingin itu ada dua kemungkinan ya temennya bisa jadi kompresornya itu enggak jalan ataupun freonnya itu habis ya temennya nah penyebabnya dari kompresor enggak jalan itu banyak ya nanti ya Nah sekarang kita akan cek apakah dari kompresor ataupun dari freon ya dan disini untuk kipas fan indoor di dalam itu hidup ya jadi hembusannya sudah agak terasa ya sudah terasa namun dinginnya itu enggak ada ya dan disini setelah saya cek eh ampere menunjukkan 1,2 artinya kompresornya itu berjalan ya kompresornya berjalan jadi nggak ada masalah dengan kompresor nih seperti yang kalian lihat ampere nya menunjukkan 1,2 dan disini untuk indikator error ya led error itu menunjukkan eh di dua kedipan ya dua kedipan jadi 1,2,2 diam 1,2 diam jadi kedipannya itu ada dua ya blinknya itu dua dan kita akan cek untuk blink yang dua itu itu seperti apa kerusakannya di sini untuk blink yang kedua knop dial resistant short or open ini berkaitan dengan ini atau nomornya apa namanya pengaturan suhunya ya jadi nanti bisa kita atur untuk pengaturan suhunya jadi untuk yang kedipan dua ini cukup kita atur aja di pengaturan suhunya dan kebetulan kebetulan di sini untuk enggak ada masalah untuk dibagi dan ada masalah dan juga kompresor juga ada masalah selanjutnya kita akan cek di bagiannya satu rungi dan disini lagu malah terkena ada indikasi kebocoran ya di bagian kondensor nih seperti yang kalian lihat ada oli ada rempesan oli ya tuh di sini ada rempesan oli memang kalau untuk jenis LG yang kondensornya ini ada di bag ini ya pembuangan itu biasanya mengalami sering mengalami kebocoran ya sering mengalami kebocoran dan kita akan coba press eh karena kemungkinan ada indikasi kebocoran nah kita harus memastikan ya jadi harus pasti ya harus pasti bocornya supaya kita enggak sampai salah analisa Nah untuk memastikan kita tinggal potong dulu untuk di bagian kondensornya di bagian filter paling dan lagi karena nanti filter juga bakalan kita ganti ya eh eh di sini setelah kita potong itu tidak ada eh freon sama sekali ya artinya sudah bocor selanjutnya kita akan coba hidupkan ya kompresornya Oke setelah kompresor hidup hidup sambil kita tahan ya sama sekali jalur kondensornya lalu kita tes nah seperti yang kalian lihat ada kebocoran tuh ada kebocoran di bagian jalur kondensor di sini juga ada nih Hai nah disini ini juga ada tuh ada kebocoran yang ini harusnya kalau misalkan seperti ini itu kita harus ganti total ya di bagian hanya di bagian baknya saja kalau untuk di bagian bodi kita enggak perlu ya karena udah ada indikasi di bagian situ ya iya mah ini kota-kota-kota roto-roto mendatang ganti untuk penggantian kebocoran sendiri saran saya menggunakan jangan menggunakan yang besi karena nanti bakalan kita taruh di tempat asal ya jadi tempatnya itu tergenang akhir jadi saran saya kita ganti menggunakan pipa yang tembaga supaya lebih awet dan enggak gampang korosif ya seperti pipa ini ini gampang korosif Hai nah ke setelah kita ganti di sini untuk di bagian kondensor sudah kita ganti menggunakan pipa pipa tembaga dan untuk ukuran pipa tembaganya di sini saya menggunakan seperempat seperempat bisa menggunakan dengan ukuran satu meter ya satu meter udah cukup tinggal kalian lilitkan aja di bagian dalamnya jadi kalau misalkan menggunakan seperempat itu nanti ngesoknya itu bakalan enak Oke di sini udah kita pasang ya untuk di bagian kondensornya dan juga untuk di bagian filter juga kita sudah ganti dan jangan lupa kita kasih jalur untuk pakum selanjutnya kita proses pemakuman ya dan di sini udah kita hidupkan dan posisi makum ya di bawah nol tekanan tekanannya udah di bawah nol selanjutnya kita akan masukkan metil ini bertujuan untuk supaya sirkulasi peon itu bisa lebih lancar Hai Oke sekarang kita tinggal potong untuk memasukkan metil kita enggak perlu banyak-banyak cuman dikit aja dikit aja eh intinya itu sebagai syarat supaya nanti sirkulasi itu enggak supaya lancar lah intinya sirkulasinya itu kalau misalkan kita menggunakan cairan metil Hai nah jangan lupa setelah kita masukkan metil kita las yang untuk di bagian jalur kapilernya supaya nanti pada saat pengisian kreon itu tidak terjadi kebocoran nah ini udah kita las nih hai 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 Oke sudah tentu selanjutnya kita langsung proses pengisian kreon Oke dan untuk pengisian kreon sendiri ini saya lakukan dalam kondisi keadaan kompresor mati ya kompresor dan jalan kita isi sampai mentok aja sampai 80 kalau bisa sampai 80 kalau nggak bisa ya udah nanti untuk penambahannya kita bisa lanjutkan pada saat kulkas dihidupkan nah disini untuk tekanan sudah berada di angka 80 PSI eh sekarang kita lanjut akan coba langsung hidupkan ya langsung hidupkan saja dan untuk yang jenis yang inverter seperti ini memang harus menunggu beberapa menit ya untuk hidup lagi dan disini untuk kompresor sudah berjalan sudah ada getaran di bagian kompresor Hai selanjutnya disini untuk tekanannya sudah turun berada di angka 15 PSI ya berada di angka 15 PSI ini dan nantinya ini akan saya akan tambahkan lebih ya 15 lebih sekitar 17 lah karena kalau misalkan 15 saya rasa masih kurang ya kita bisa tambahkan di angka 17 lah dan disini untuk indikator LED error itu sudah tidak muncul kembali ya jadi untuk dibagian listrik kan sudah aman dan amper disini menunjukkan 1,2 ya 1,2 untuk dibagian filter udah mulai terasa panas ya Oke mungkin itu saja video dari kami semoga bermanfaat ya kalau misalkan kalian ada yang perlu ditanyakan boleh tulis di kolom komentar jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like dan juga subscribe-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh